Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel Tuhan Guru Semoga kita selalu diberikan kesihatan oleh Allah SWT Dibagikan iman, islam, ilmu yang berokah dan bermanfaat Amin, amin ya Rabbul Alamin Mari kita simak ceramah dari Gusbah Semoga apa-apa yang beliau sampaikan nantinya Menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain Amin, amin ya Rabbul Alamin Mari kita simak bersama-sama ceramah dari Gusbah Saya dikirisah nyata, saya kerja di Malaysia Saya suatu saat di kapal yang jurusan Malaysia itu hari Jumat ada Jumatan Saya itu yang orang termasuk seolah Jumatan Ada beberapa Cina yang protes, kapalnya ada yang ada di Jumatan Saya itu di Jotosi, yang Jotosi ada Jumatan Saya kira Jumatan Jotos, saya itu Jumatan buat saya Tapi ada yang ada Jumatan, ada yang terima Ya tenang, saya tidak beban Jadi orang Jumatan kok ngamuk Saya tidak Jumatan buat saya, tapi ada yang ada Jumatan Jadi di dunia itu yang ada di Jawa Timur Ada yang ada di Rasulat, ada yang ada di pisau yang ngamuk Di Pasuruan itu pernah ada kejadian begini, ini kisah nyata Mbak Hamid Pasuruan ke masjid di Pasuruan, ada tiga orang mabuk Mabuk itu tukaran, tiga pemabuk itu tukaran, gara-gara di rumah itu ada fotonya Mbak Hamid Tidak ada yang berpiksa tadi, bukan? Ada yang ada di sini, ada yang mabuk dengan teman ini, yang akan akan ditunjukkan Mbak Hamid, orang yang YOUTOMU, nanti aku, nggak apa apa foto mu Tukaran itu tukaran, itu apa pembakunya? Tidak ada foto balik, atau contohnya nanti akan tiga, misalnya nanti akan pakai saya akan tukar, patak tiga. Itu tadi Jadi kita 한국 ada yang kira salat untuk bantuan-bantuan, sahabat itu, itu kita berkira salat itu, saya juga men dramatically tapi akan salat tapi akan salat waaas ngurung-ngurungnya sengenyang waduh walaupun kita anggilis model islam ini sebandingannya biara-bara rasaan pendetong itu mahapun jadi jadi yang sitok muni rakyat nak cak, mau foto ini si sitok muni, mau foto ketika dilecehkan mau foto, itu dijotoh sih dia kan jani kita gak pernah dia masih menyimpan makabah nih, menyimpan takzim cuma sengparah jahat timur yang ngonong, tekan api tobok suan kia ya akhirnya ya repot ya semacam-macam ini kulah namun cerita kita kumpul wang zaman akhir BKPU mati ngaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makruf al-karkhi termasuk wali senior ditulis termasuk wali 30% anggapnya 80% 80% 80% itu ngitung wang fasek ngitung kan yang soleh itu paling 10% kalau mau yang fasek urah islam ini dua kali, kalau mau yang fasek urah islam islam merah 10% saya bisa gak pilih masjid pilih masjid mumpah mau jumlahnya kita pilih masjid pilih pengajian pilihnya juga jumlahnya walang pulau persen walang pulau persen itu ya fasek tapi orang anti jamaah orang anti mesjid orang anti pengajian berarti sebagian keamanan kita itu bergantung walang pulau persen fasek tapi juga berjara-jara ini mau aku cerita mulanya orang wali yang anti wang islam ini nak fasek butuh ditaksir ditaksir kalau zaman nabi ditaksir makanya kata Habib Al-Khaddad Roti Bul-Khaddad aslah Allah umural muslimin sorofa wa wa sya'ral mu'zim itu ngek presekno dungok wa maslih umata Muhammad kula-kula pas tahajud pas puncaknya tahajud dungok kula-kula namun ikut wa marham umata Muhammad wa tajawasan umati Muhammad wa aslih umata Muhammad mereka kula-kula sadar islam yang di Papua gak ada perannya bahak islam yang di Kalimantan di Jakarta di Uni Soviet islam yang di Uzbekistan islam yang di Australia banyak islam yang tanpa campur tangan kita mungkin kita tengok-tengok ini kecangkuman kabe wang buk salah satu untuk nguaman kan assalamualena walaibadillah soleh ku macem-macem ada soleh minimal pokoknya rakafir itu soleh ada soleh ideal ya muslim ya apa ya sudah kok saya sedangkan ya sudah kok gelam ngerasani wang gelam semacam-macem semacam-macem ya semacam-macem ini soleh kelas ringan kelas berat yang ada kelas main ya kan mulanya adna soleh itu pokoknya orang nyirik Allah subhanahu wa ta'ala ini penting penting sangat kita harus mencintai umatnya nabi ratif al-hatat aslahullah umural muslimin surafullah syarral mu'zhin itu dalam bahasa orang alim ini muslimin itu berarti orang islam awam berguna orang islam terpelajar jadi mu'minin tapi ini itu aslahullah umural muslimin surafullah syarral mu'zhin kita seorang itu khasut-khasutan termasuk kulah-kulah barukah perkara ini semuanya umatnya nabi aku kerja itu untuk muang kelompok macam-macem pulak balik kelompok semacam-macem sering ditakut ini jadi Islam macam-macem ke islam nabi Muhammad tapi kelompoknya macam-macem macam-macem cara kuih itu sempit kalau orang tahu tak kalau nabi Muhammad macam-macem yang diorang pengirahannya bodoh rasul bodoh paling begitu gentirok rumah masyarakat pesan desainer gampang sehingga mereka berkara gentirok itu gak jelas semenjak ngaji dilatih juga gampang ngukumi orang munafek munafek zaman nabi yang dibodoh ini mesti bener kalau orang bodoh ini tahu saja ini mesti bener misalnya proposal majid sama dibangun majid yang bodoh ini bener mereka proposal itu diajak di PRS jalan tolong pulau persen ia ini diku kegiatan harus ngerti majid sepi dibangun megah mereka proyek nah sehingga ngali protes tidak usah dibangun megah yang penting makmur jamaah yang jamblah bangunan yang penting siar jamaah yang nomor loro akhirnya dibodoh kontraktori seputih hukumnya hukumnya itu bener kebodoh kita tidak pernah tahu bener ini tapi surau masalah bulat itu zaman nabi lama jidun usisa alat takwamin awali yaumin awali bangun orang perkoro proposal orang perkoro hitungan untung rugi awali bangun usisa alat takwa tapi nak majid gampang kecam berhubung gampang kecampuran jangan-jangan salah kita melalui bener ketika perang perang islam kalah terus diberi kalah terus simpati malam lagi perang semoga apa-apa yang beliau sampaikan dari tadi menjadi ilmu yang bermuat buat diri kita sendiri dan orang lain amin amun yaurubbal amin cukup second saja dari kami manakala ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf yang tiada batasnya wabillahi taufi beli hidayah warhita wal inayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh